Hai semuanya, di video kali ini saya akan membagikan resep pastel gulung yang sangat mudah untuk dibuat. Cocok banget dijadikan ide jualan ataupun cemilan keluarga di rumah. Silakan simak video pembuatannya hingga selesai. Panaskan secukupnya minyak. Masukkan 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah yang sudah dicincang. Tumis 2 bawang hingga layu. Ditumis hingga aromanya wangi. Masukkan 100 gram wortel dan 100 gram buncis yang sudah dipotong kecil-kecil. Ditumis merata. Tuangkan 200 ml air. Diaduk rata. Masak sayurannya hingga setengah empuk. Masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur, seperempat sendok teh lada bubuk. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Masak hingga kadar airnya menyusut. Masukkan 1 keping bihun jagung ukuran kecil yang sudah direndam air panas. Lalu ditiriskan. Aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Masukkan 1 sendok teh saus tiram. Diaduk merata. Masukkan 3 batang daun bawang yang sudah dipotong. Aduk merata dan masak sebentar saja. Isian bihun sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Adonan kulitnya, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang ke dalam wadah. Setengah sendok teh garam. Aduk bahan kering hingga merata. Masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan. Diaduk lagi hingga merata. Adonannya akan berpasir seperti ini. Tuangkan 100 mili air hangat secara bertahap. Diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, uleni adonan. Menguleni adonannya tidak perlu sampai kalis elastis. Seperti ini saja sudah cukup. Lalu tutup adonan. Istirahatkan 30 menit. Setelah 30 menit, buka tutup adonan. Pindahkan adonan di atas alas kerja. Selanjutnya, bagi-bagi adonan menjadi 20 bagian. Jika ingin hasilnya sama, bisa ditimbang dengan berat 20 gram. Simpan adonannya di dalam wadah dan ditutup supaya tidak kering. Ambil satu adonan, dipipihkan. Gilas adonannya memakai rolling pin hingga melebar. Beri secukupnya isian bihun sayur. Beri satu irisan telur rebus. Lipat adonan kanan-kirinya. Kemudian digulung. Olesi ujungnya dengan putih telur. Adonan sudah selesai dibentuk. Masukkan secukupnya adonan ke dalam minyak yang sudah panas. goreng sambil dibolak-balik dengan api sedang. Goreng hingga kuning keemasan dan matang. Terlihat sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Ini dia, pastel gulungnya sudah jadi. Siap dinikmati. Sangat cocok disantap bersama cabai rawit ataupun saus sambal. Rasanya enak banget dijamin bikin lagi. Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil.